Intro Shalom Bapak Ibu Seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang Katakan damai sejahtera bagimu Hari Sukacita ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Di atas hampir penuh Saya mau mengajak Sudara seperti di GTC tadi Saya ngomong hal yang sama Apa jadinya jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga Saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan level imajinasi Sudara Andai Tuhan Yesus tidak naik ke sorga Dan sampai saat ini masih di dunia Kira-kira bagaimana Saya berhayal begini Ini di Youtube ya Jadi kenapa ada yang ketawa saya belum ngomong Kalau ada yang bilang begini Mana buktinya Bahwa Yesus itu bangkit Saya tinggal ngomong begini Minggu lalu beliau baru berkunjung di GPIW Karis Ya dong Karena kan tidak naik ke sorga kan Mana buktinya Bahwa Yesus itu hidup Ih kemarin saya baru selfie dengan beliau Ya enggak Andai kata Yesus tidak naik ke sorga Bapak Ibu Saya berpikir Akan begitu heboh Di dunia media sosial Entah di Instagram Dan apapun akan banjir Dan orang akan mulai pasang TikTok tentang berbagai mujizat Yang terjadi di mana-mana Pang-pang-pang-pang Dengan pribadi yang besar Dan agung dan mulia itu Saya berpikir Kalau Yesus tidak naik ke sorga Sesuatu yang supranatural Yang dasyat Barangkali menjadi satu kebanggaan besar Siapapun orang yang menginguti Yesus Dan jadi pengikut Yesus Termasuk saya dan saudara Tapi kita berhenti di situ Ingat baik-baik kalimat saya Kita akan bangga Menjadi pengikut Yesus Stop di situ ya Oke sekarang Pertanyaannya Tolong ingat kalimat tadi ya Akan bangga menjadi pengikut Yesus Sekarang Kita cari ayat Alkitab Untuk pertanyaan ini Bikin apakah Dalam rangka apakah Yesus naik ke sorga Kalau ini Alkitab ya Tadi hayalan saya Dan imajinasi saudara Dalam rangka apakah Yesus naik ke sorga Yang bawa Alkitab Silahkan buka Yohanes 14 Ayat 2 Supaya tahu Buat apa sih Yesus capek-capek Naik ke sorga Tinggal di sini kek Biar kita pamerin Siapa Tuhan kita Yang agung dan luar biasa Yohanes 14 Ayat 2 Yohanes 14 Ayat 2 Saya bacakan untuk saudara Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya Kepadamu Sebab aku pergi Kesitu Garis bawah ini Untuk menyediakan Tempat bagimu Alasan pertama Yesus naik ke sorga Untuk menyediakan Tempat bagimu Dan saya kasih koma Merujuk pembukaan Khotbah tadi Maka kalau Yesus Tidak naik ke sorga Kemungkinan besar Pendeta Nyoman Jepun Tidak punya Kapling di sorga Oh saya harus kasih tau Oh penting Bahwa yang menyiapkan Tempat dan menanti Saudara datang Sang Tuhan rumah agung Yang naik dengan Kemuliaan Ini mahkota kemuliaan Kemarin mahkota duri Ini mahkota kemuliaan Yang tetap menjadi Hamba disana loh Tetap menjadi pelayan Walaupun sudah mulia Apa itu? Menyiapkan segala sesuatu Untuk menunggu dirimu Dan diriku datang Jika Yesus Tidak naik di sorga Saya khawatir Saudara dan saya Tidak punya tempat Penting Untuk Yesus Naik ke sorga Menyiapkan tempat Bagi saudara Karena sang penebus Dan pembela Dan hakim agung Itulah Yang akan berdiri Untuk menunjuk Siapa-siapakah nanti Yang kelak Datang dalam kemuliaan Ini yang pertama Alasan pertama Yang kedua Tolong buka Yohanes 16 Ayat 7 Supaya Bapak Ibu Kemudian nyambung Kenapa sih Mesti naik ke sorga Dan kata kunci Yang saya suruh Hold tadi Di pembukaan Yang saya suruh Ingat baik-baik Ayat 7 Yohanes pasal 16 Yohanes pasal 16 Ayat 7 Namun benar Yang ku katakan Kepadamu Kukatakan ini Kepadamu Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku Tidak pergi Penghibur itu Tidak akan datang Kepadamu Tetapi Jikalau aku pergi Aku akan Mengutus dia Kepadamu Penghibur yang dimaksud Adalah Ruh Kudus Jika Yesus Tidak naik Ke sorga Maka Ruh Kudus Tidak diutus Jika kita Tidak masuk Pada minggu Pada hari Kamis Kenaikan Tuhan Yesus Maka Sepuluh hari Kemudian Sudah tidak boleh Lagi pakai Stola merah ini Karena Peristiwa Pentakosta Tidak terjadi Sebab Ruh Kudus Tidak diutus Dan Kalau Ruh Kudus Tidak diutus Maka Kisah Rasul Pasal 2 Pasal 3 Dan seterusnya Tentang Petrus Yang berkoar-koar Dengan semangat Berhodbah Dan kemudian Membuat orang Percaya pada Yesus Kristus Itu tidak terjadi Dan kalau Ruh Kudus Tidak diutus Maka Gereja Tidak terbentuk Dan kalau Gereja Tidak dibentuk Tidak ada guna Menyiapkan tempat Di sana Dan kalau Gereja Tidak dibentuk Tolong ingat Kalimat saya terakhir Kita bangga Menjadi orang Yang mengikut Dia Tidak ada orang Dan tidak terbentuk Gereja Tangkap Bapak Ibu Maka bagi saya Yesus naik ke sorga Karena dua hal Untuk saudara Dan untuk Terbentuknya Gereja Jika tidak Tidak ada Ibadah sekarang Tidak ada Ruh Kudus Tidak diutus Gereja Tidak terbentuk Ini catatan saya Yang pertama Yang kedua Saya tertarik Mengajak saudara Kembali ke teks Tolong lihat Ayat 10 dan 11 Wah ini Kalau dibuat film Dengan Kemampuan Teknologi Modern Yang canggih Sekarang Ini akan Menjadi Sesuatu yang Sangat enak Untuk dinikmati Gemuruh Luar biasa Lalu kemudian Awan mulai Berkumpul Lalu perlahan Ketika dia Masih ngomong Tiba-tiba Sang jubah putih Itu Mulai naik Ke atas Naik ke atas Lalu kemudian Mereka menatap Terheran-heran Orang Mana Dia bilang Tanganga-nganga Bapak ibu tahu Tanganga-nganga begini Wow Sense of Wonder Peristiwa itu Sangat Dasyat Itu sangat Supranatural Banget Fenomenal Dan betul Kalau itu terjadi Sekarang Itu udah masuk Paling tidak Instagram Wah Itu jadi berita Yang sangat Menghebohkan Dasyat terjadi Bapak ibu Mereka Menyaksikan Dalam Suasana Sense of Wonder Itu rasa Takjub Karena kok Bisa ya Mungkin bertanya-tanya Dalam Wow Ini peristiwa yang Ajaib Ini peristiwa yang Besar Bapak ibu tahu Ketika keasikan Menatap Menunggu Sampai Yesus Hilang Ayat 11 Menjadi sesuatu Yang sangat Penting Ketika kemudian Mereka Ditegur Oleh Dua orang Yang berpakaian Putih Hai orang-orang Galilea Mengapa Menatap Ke langit Dia yang Naik Ini Akan turun Seperti Hal yang sama Kau saksikan Seakan Mau bilang Begini Cukuplah Tanga Nganga Cukuplah Kagum Kagum Cukuplah Terheran Heran Ada tugas Yang mesti Engkau Lakukan Ini makna Pertama Yang kedua Berhentilah Berorientasi Kesorga Tujuan Yesus Itu Kesorga Betul Tapi tujuan Utamanya Adalah Kedunia Kenapa Buktinya Dia kembali Berhentilah Berpikir Terfokus Hanya pada Sorga Sorga Sudah Selesai Dia akan Sediakan Tempat Bagimu Di bumi Di dunia Ini barang Yang belum Selesai Seakan Dua orang Yang kita Yakini Malaikat Itu menegur Ketika Hanya Berpikir Tentang Sorga Sorga Tok Sementara Orientasi Pentingnya Akan Terjadi Adalah Dia akan Turun Persis Sama Berarti Ke bumi Berarti Ke dunia Maka Seyogianya Fokusmu Berhenti Ke atas Sana Stop Balik Lihat Kesini Karena dia Akan Balik Ini Benarik Mau Mengatakan Kepada Para Murid Yang Sorga Itu Kayak Apa Andai Saya Kesana Selesai Urusan Sorga Sudah Selesai Urusan Yang Belum Selesai Adalah Dunia Ini Injil Belum Diberitakan Banyak Orang Belum Mengenal Namaku Itu Teguran Yang Luar Biasa Saya Kira Demikian Firman Tuhan Ditafsirkan Bagi Kita Sekarang Bagaimana Kita Bawa Dalam Kehidupan Beriman Kita Di Hari Kenaikan Tuhan Yesus Ini Yang Pertama Bapak Ibu Tanggung Jawab Bapak Ibu Dan Saya Adalah Setiap Kali Sudara Merayakan Dan Mengingat Rayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Otomatis Bapak Ibu Diajak Bukan Cuma Menghayalkan Yesus Naik Tapi Juga Mesti Membayangkan Yesus Turun Maaf Saya harus Mengatakan Itu Di Saat Orang Bicara Tentang Peristiwa Kenaikan Yesus Kristus Di Saat Yang Sama Orang Kristen Diingatkan Tentang Yesus Yang Akan Kembali Karena Para Malaikat Katakan Sebagaimana Dia Naik Dia Turun Maka Fokus Sudara Bukan Soal Dia Naik Fokus Saya Dan Sudara Adalah Siapkah Bapak Ibu Ketika Dia Turun Ada Banyak Tempat Loh Disiapin Karena Itulah Alasan Dia Naik Ke Sorga Pertanyaan Besarnya Adalah Apakah Tempat Untuk Sudara Dan Saya Kalau Tidak Siap Ketika Dia Turun Gitu Jadi Jangan Dininak Bobokkan Tentang Sorga 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 Pertanyaan Lebih Penting Ketika Dia Turun Nanti Apakah Saya Dan Sudara Didapati Layak Katanya Disana Banyak Tempat Tinggal Apakah Engkau Dan Saya Layak Makanya Saya Kira Peristiwa Kenaikan Yesus Kristus Adalah Peristiwa Mengingatkan Ulang Untuk Jaga Baik-baik Itu Hidup Karena Kita Tidak Tahu Bagaimana Kemudian Dia Datang Dan Kapan Bila Mana Dia Datang Kembali Itu Hal Yang Pertama Ketika Sudara Memaknai Peristiwa Kedatangan Kristus Yang Kedua Orientasi Dia Akan Turun Kembali Juga Sepertinya Mau Mengingatkan Bahwa Kiranya Ketika Yesus Datang Kembali Dunia Disiapkan Oleh Gereja Tadi Pagi Saya Mengajak Di GTC Untuk Berimajinasi Apa Jadinya Ketika Kemudian Perang Dunia Ketiga Dan Nuklir Terjadi Apa Jadinya Kemudian Ketika Sampah Plastik Penuh Dimana Mana Apa Jadinya Ketika Bumi Ini Kemudian Rusak Apa Jadinya Terjadi Kehancuran Luar Biasa Lalu Alkitab Bilang Sebagaimana Dia Naik Demikian Dia Turun Pertanyaannya Dimanakah Yesus Berpijak Dalam Tanda Kutip Maka Hal Kedua Saya Mbilang Begini Orang Percaya Punya Tugas Menyiapkan Tempat Dan Wadah Ketika Dia Datang Kembali Pengertiannya Adalah Membuat Membuat Bumi Ini Penuh Dengan Damai Sejahtera Untuk Siap Menanti Kristus Kembali Mulai Berhenti Menggunakan Dan Menghasilkan Sampah Plastik Itu Hal Sederhana Dalam Rangka Go Green Kita Karena Dia Akan Kembali Mulai Ajarkan Perdamaian Dari Generasi Ke Generasi Mulai Ajarkan Keadilan Pada Generasi Ke Generasi Supaya Tiap Tiap Orang Menyiapkan Diri Pada Kedatangan Kristus Tadi Saya Bilang Terakhir Ini Terakhir Sekali Bapak Ibu Tolong Lihat Ayat Yang Kedelapan Dari Yerusalem Ke Judea Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Kiranya Dari Tahun Ketahun Firman Firman Tuhan Ini Digenapi 2000 Tahun Yang Lalu Injil Sudah Keluar Dari Yerusalem Sudah Mampir Ke Judea Sudah Mampir Ke Samaria Juga Sudah Berada Dekat Dekat Ujung Bumi Barangkali Hingga Tiba Di Indonesia Kita Belum Tahu Apakah Sudah Benar Sampai Ke Ujung Bumi Menutup Firman Tuhan Ini Ternyata Mereka Yang Menantikan Kedatangan Kristus Punya Tugas Untuk Membuat Dunia Mengenal Kristus Yesus Dalam Rangka Itulah Firman Tuhan Mau Disampaikan Bahwa Pasti Sudah Mengerti Maksud Saya Ini Ini Juga Hot Sinodal Yang Harus Disampaikan Panitia Pemilihan Diaken Penatua Telah Diputuskan Dan Ditetapkan Oleh Sidang Majulis Jemaat Kami Sedang Menanti SK Majulis Sinode Dan Ketika SK Itu Turun Panitia Akan Mulai Bergerak Saya Berharap Bapak Ibu Yang Bermasker Inilah Yang Saya Tidak Tahu Lagi Senyum Atau Begini Begini Mukanya Yang Nanti Akan Membuat Ujung Ujung Bumi Mengenal Kristus Melalui Proses Pemilihan Diaken Penatua Aku Dengar Di GTC Ada Yang Bisik Bisik Pependita Kalau Pakai Peraturan Ini Kemungkinan Sektor A Sektor B Sondak Ada Orang Yang Melayani Maka Hari Ini Saya Mau Bilang Pasti Ada Karena Tuhan Akan Turun Maka Dia Akan Siapkan Orang Orang Untuk Di Ladang Kalau Sudah Anggu Anggu Setuju Tolong Tidak Keluarkan Surat Menolak Ketika Dipilih Ini Baru Kemudian Nolak Mari Kita Berganding Bersama Untuk Menyiapkan Gerijanya Pada Pemaknaan Yang Benar Tentang Kenaikan Yaitu Kalau Dia Naik Seperti Itu Dia Juga Pasti Akan Turun Untuk Kemudian Mengangkat Saya Dan Sudara Amin Tuhan Berkati Bapak Ibu Selamat Memaknai Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin